Pemerintah menyiapkan protokol kesehatan COVID-19 yang dibagi menjadi empat kelompok waktu dalam presidensi G20 yang dihelat November 2022 mendatang. Salah satunya, setiap delegasi diharuskan melakukan registrasi peduli lindungi terlebih dahulu. Pelaksanaan protokol kesehatan dalam presidensi G20 Indonesia pada November 2022 mendatang akan dibagi menjadi empat kelompok waktu. Dengan memperhatikan aspek deteksi dan surveillance, pemeriksaan COVID-19 serta penanganan kasus COVID-19. Seperti disampaikan oleh Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Farkadi pada Kamis 13 Oktober. Diantaranya adalah sebelum berangkat saat tiba di Bandara Ngurah Rai Bali saat di tempat acara berlangsung dan sebelum pulang kembali ke negara masing-masing. Adapun sebelum berangkat, Ahmad mengatakan tiap delegasi diharuskan telah divaksinasi COVID-19 dosis lengkap, yakni dua kali berdasarkan ketentuan internasional. Selain juga melakukan registrasi peduli lindungi melalui aplikasi ataupun situs web serta mengirimkan sertifikat vaksinasi di peduli lindungi pada 14 hari sebelum berangkat. Sementara itu, bagi Kepala Negara Delegasi ataupun VVIP, Ahmad menjelaskan registrasi peduli lindungi tidak diperlukan. Namun sertifikat vaksinasi tetap perlu dikirimkan yakni tujuh hari sebelum kedatangan di Indonesia. Sebab itu untuk memudahkan pemahaman mengenai protokol kesehatan, Ahmad mengaku pemerintah telah menyiapkan panduannya. Ya itu yang tadi sudah kita siapkan dalam bentuk manual tadi yang akan disiapkan oleh Sekretar Negara dan juga Kementerian Puan Menteri yang akan mendistribusikan kepada negara-negara delegasi, semua delegasi. Ahmad menambahkan, guna menunjang pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 dalam G20 mendatang, pihaknya telah menyiapkan helpdesk atau meja bantuan di bandara untuk memudahkan pekerjaan melalui peduli lindungi. Selain itu, menyiapkan PCR dan antigen, tenaga medis, hingga rumah sakit terujukan.